Selamat pagi Shalom Nah ini baru luar biasa Pujian penyembahan pagi ini luar biasa Tema khotbah hari ini adalah tentang mengucap syukur Kalau dilihat dari semua pujian dari awal sampai khotbah tadi semuanya bercerita tentang ucapan syukur Memang Bapak Deddy kasih tema sebenarnya lain dari ini Tetapi ketika beta mempersiapkan firman Tuhan Dalam hati beta itu mau bawa tentang mengucap syukur Temanya sebenarnya bukan tema ini Tapi dalam hati beta mau bawa tentang mengucap syukur Kenapa? Karena seringkali kita ini lupa untuk mengucap syukur Mengucap syukur itu hal yang sepele sebenarnya Hal yang simpel Tapi saya ingin bilang kalau kita menyepelekan firman Tuhan Kalau kita menyepelekan prinsip-prinsip dalam firman Tuhan Maka sangat mudah bagi kita untuk mengabaikan firman Tuhan tersebut Salah satu contohnya adalah mengucap syukur Sebenarnya hal yang simpel Hal yang mungkin menurut beberapa orang Ah, khutbah tentang mengucap syukur Itu hal yang biasa Beta setiap hari sudah mengucap syukur Beta sudah tahu caranya mengucap syukur Tetapi kita ketika kita merasa hal itu adalah hal yang sepele Hal itu adalah hal yang biasa Hal itu adalah hal yang ini Kita seringkali akan mengabaikan hal tersebut Kita seringkali justru malah lupa dengan hal tersebut Jadi pada menyiapkan khutbah untuk pagi ini Memang beta dalam hati Beta mau bicara tentang mengucap syukur Menyambung dengan yang tema yang terakhir beta khutbah itu Tentang menang dalam masalah Setiap kita siap untuk diproses Kalau kita mau diproses Kalau kita mau kuat bertahan Salah satu caranya adalah dengan mengucap syukur Maka sudut pandang kita akan berubah Pola pikir kita akan berubah Fokus kita akan berubah Kebanyakan kita sekarang ini lupa untuk mengucap syukur Kenapa hal itu bisa jadi Karena seringkali kita mengucap syukur Karena ada hal-hal yang membuat kita baik Ada hal-hal yang kita dapat Secara kuantitas Contohnya berkat Seringkali kita fokus mengucap syukur Karena kita diberkati orang Kita menerima berkat Kita menerima muzizat Baru kita mengucap syukur Ketika kita Datang Ketika kita sedang susah Tiba-tiba ada orang datang Kasih uang Langsung kasih Saya sudah transfer 5 juta Baru dalam hati kita mengucap syukur Terima kasih Tuhan-Tuhan Yesus baik Kalau kondisi kita Sudah kita tidak punya uang Tidak tahu kita mau makan apa Apalagi di akhir bulan Uang gaji sudah habis Bisa tidak kita masih mengucap syukur kepada Tuhan? Bisa Sangat bisa Tapi kita lakukan itu tidak Atau kita hanya malah mengeluh 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 Karena itu Saya sangat bersyukur ketika saya Mempelajari tentang mengucap syukur ini Saya betul-betul berterima kasih sama Tuhan Kalau Saya bisa belajar tentang mengucap syukur Makna arti mengucap syukur Dan mengucap syukur itu sebenarnya bukan karena Apa yang kita dapat Bukan karena kuantitas Bukan karena berkat yang kita dapat Bukan karena materi Tetapi banyak hal-hal yang kita bisa ucapkan syukur di atas Contoh paling simpel apa? Kalau kita bangun pagi Ketika kita bangun pagi Kita mengucap syukur Kenapa kita mengucap syukur? Karena ada orang-orang yang tidur Tidak bangun-bangun Ada tidak? Ada Ketika kita bangun pagi Kita bernafas Kita mengucap syukur Kenapa? Karena ada orang-orang yang mau bernafas aja Harus pakai alat bantu Di rumah sakit Apalagi betul-betul kan Di bidang kesehatan Banyak pasien-pasien yang mau bernafas aja tuh Bahkan harus pakai alat Kita bisa menghirup udara segar Itu kita harus mengucap syukur Banyak pasien-pasien yang Orang-orang yang mau Bernafas menghirup oksigen aja Harus pakai tabung oksigen Baru kita bangun Kita bisa bernafas Kita bisa berdiri Kita bisa berjalan Kita mengucap syukur Banyak orang-orang yang mau bangun tidur aja tuh gak bisa Dia udah bangun Dia udah melek Dia udah bernafas Tapi dia gak bisa berdiri Dia gak bisa melangkah Ada sakit penyakit Dia sedang terserang struk Kita bisa makan Bangun makan Melangkah Bangun pagi Langsung kita ke meja makan Sarapan Kita bisa makan Itu juga kita harus mengucap syukur Di rumah sakit Banyak orang yang terbaring Gak bisa makan Kalau mau makan harus pakai selang Namanya NGT Dari hidung dimasukin langsung ke lambung Jadi kalau mau masuk itu pakai spuit Baru dia masuk Karena itu kita harus mengucap syukur Dalam hal juga Bahkan Ya saudara minta maaf Sampai buang air kecil Buang air besar aja Kita harus mengucap syukur Banyak gak orang-orang yang mau BAB Minta maaf ya Mau buang air besar Harus minum obat Supaya pelarut BAB-nya bisa lancar Kalau di rumah sakit Banyak Orang yang sembelit Orang yang wasir Kita mau buang air kecil saja Kita bisa buang air kecil dengan lancar Dengan normal aja Kita harus mengucap syukur Kenapa? Banyak orang yang mau kencing itu gak bisa Entah ada batu di saluran kencingnya Entah ada prostatnya membesar Harus menggunakan selang kateter Baru bisa Keluar Air kecilnya Semalam jam 12 Kita baru dapat konsulan Dari puskesmas Kalau ada pas Yang udah datang Untuk ganti kateter Sudah keluar urin Pulang malam Urinnya gak keluar lagi Datang lagi ke rumah saya Ke puskesmas Jam setengah satu pagi Karena gak bisa kencing Karena itu Kita harus mengucap syukur Dalam apapun hal Dalam hidup kita Banyak yang bisa kita lakukan Banyak yang kita bisa Panjatkan ucapan syukur Bukan cuma tentang materi 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 Berkat Berkat Bukan cuma tentang itu Apapun dalam hidup kita Kita harus mau mengucap syukur Pada Tuhan Coba tanya kanan kiri Udah mengucap syukur setiap saat belum? Sambil senyum-senyum Ini beta ragu Ini betul Kok sonde ini? Ya Jadi kita masuk dalam firman Tuhan Ayat yang paling sering Kita baca ketika Kita membahas tentang Mengucap syukur Satu tesalonika 5 Ayat 18 Yang sudah ketemu Bisa katakan Biar kita bisa baca Sama-sama firman Tuhan Oke kita baca sama-sama Satu tesalonika 5 Ayat 18 Firman Tuhan berkata Mengucap syukurlah Dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah Di dalam Kristus Yesus Bagi kamu Ya Satu ayat lagi Dalam Efesus 5 Ayat 20 Kita bisa baca bersama-sama Efesus 5 Ayat 20 Firman Tuhan berkata Ucaplah syukur Senantiasa Atas segala sesuatu Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Kepada Allah Dan Bapak kita Rasul Paulus Mengajarkan kita Bahwa Mengucap syukurlah Dalam segala hal Dan Ucaplah syukur Senantiasa Atas segala sesuatu Artinya apa? Artinya kita Mengucap syukur Dalam keadaan Apapun Dalam hidup kita Kita mau Mengucap syukur Dalam keadaan Apapun Dalam hidup kita Mau kita Kondisinya sedang Senang Mau kita Kondisinya sedang Baik-baik saja Ataupun Ketika kita Dalam kondisi Yang penuh Dengan kekurangan Dan penuh Dengan masalah Amin Rasul Paulus Menangkatkan kita Bahwa Kita harus Mengucap syukur Dalam segala hal Kita gak Dibilang Mengucap syukurlah Karena kita Telah dapat berkat Uang tunai Sebesar 5 juta Ada gak begitu? Gak ada Mengucap syukurlah Karena kita Mendapatkan mobil baru Mengucap syukurlah Karena kita Mendapatkan rumah baru Mengucap syukurlah Karena kita Mendapatkan Perhiasan Atau apapun Enggak Tapi dikatakan Mengucap syukurlah Dalam segala hal Dan Ucaplah syukur Senantiasa Atas Segala sesuatu Wow Luar biasa Saudara Kita harus Bisa mengucap syukur Mau keadaan kita Baik Maupun keadaan kita Tidak baik Kita tidak Mengucap syukur Saat senang aja Tetapi Saat sedih Hati kita juga Harus bisa mengucap syukur Kita tidak Mengucap syukur Karena kita bahagia aja Tetapi dalam masalah Dalam pergumulan Kita harus bisa Mengucap syukur Kita tidak Mengucap syukur Saat kita mendapatkan Berkat yang banyak Tetapi ketika Kita dalam kekurangan Kita harus Bisa Mengucap syukur Simple kan Berat gak Tapi Berat Walaupun Kadang kita Mengucap syukur Dengan derayan air mata Kita dalam Kondisi yang Serba Berkekurangan Serba Bermasalah Kita punya Waktu kita Dalam kamar Sekedar untuk Berkomunikasi Kepada Tuhan Apa yang kita Katakan pertama Terima kasih Tuhan 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 Yesus Baik Itu rasanya Luar biasa Ketika kita Dalam Kekurangan Ketika kita Dalam Masalah Ketika kita Dalam Beban Yang berat Lalu kita Punya Waktu Kita Pribadi Dengan Tuhan Dengan Air mata Kita bilang Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Baik Padahal kita Tahu Keadaan kita Lagi gak Baik-baik Saja Secara Fisik Tapi kita Bisa katakan Terima kasih Tuhan Kalau kita Bisa Melewati Fase itu Saudara Kalau kita Bisa Melakukan Itu Dengan Hati Kita Wow Saudara Bisa Rasakan Bahwa Seperti Tuhan Langsung Merangkul Kita Seperti Tuhan Langsung Menggenggam Tangan Kita Hati Yang tadinya Hancur Hati Yang tadinya Sakit Hati Yang tadinya Khuatir Hati Yang tadinya Penuh Kecewa Hati Yang tadinya Terasa Buntu Tidak Punya Jalan Keluar Ketika Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Baik Kalau Dia Kata Dari Hati Dia Itu Ada Damai Sejahtera Luar Biasa Yang gak Bisa Dijelasin Pake Kata Kata Saudara Kalau Kita Bisa Merasakan Hal Itu Luar Biasa Kita Bisa Merasakan Tuhan Dalam Hidup Kita Hanya Dengan Mengucap Syukur Saja Kita Bisa Rasakan Damai Sejahtera Yang Luar Biasa Amin Jadi Kita Kalau Ada Masalah Jangan Langsung Marah Mengeluh Ini Buangkan Waktu dulu Kita Buat Tuhan Mengucap Syukur Poin Yang kemarin Ketika Bicara Tentang Kita Punya Kekuatan Dalam Masalah Kita Dengan Tenang Dan Berdoa Dan Percaya Kita Punya Tenang Tenangin Hati Kekuatan Doangkan Waktu Kita Pribadi Mengucap Syukur Terima Kasih Tuhan Tuhan Yesus Baik Kita Berdoa Kita Percaya Masalah Apapun Yang kita Hadapi Sakit Hati Kecewa Kekuatir Kita Mampu Lewati Karena Tuhan Beserta Kita Amen Jadi Untuk Apapun Dalam Hidup Kita Kita Harus Mengucap Syukur Tadi Kita Sudah Bahas Banyak Hal Yang Kita Harus Mengucap Syukur Dari Kita Bangun Bernapas Bisa Berdiri Bisa Makan Mengucap Syukur Bukan Karena Kita Dapat Berkat Yang Berlimpah Bukan Kita Karena Kita Dapat Keluarga Yang Sudah Menikah Dapat Istri Yang Baik Dapat Suami Yang Baik Teman Teman Dalam Kuliah Mengucap Syukur Karena Kita Dapat Dosen Yang Baik Pada Satmos Kripsi Tetapi Ketika Kita Dapat Dosen Killer Susah Dicari Kerjanya Revisi Terus Kita Harus Mengucap Syukur Juga Karena Pasti Ada Maksud Tuhan Di Balik Itu Dan Kekuatan Kita Hanya Disitu Jadi Kita Juga Tidak Cuma Hanya Pas Dapat Kerjaan Baru Kita Mengucap Syukur Ketika Kita Diberhentikan Dari Kerjaan Ketika Kita Di PHK Harus Bisa Mengucap Syukur Dalam Keadaan Apapun Kita Harus Bisa Mengucap Syukur Karena Itulah Yang Membuat Kita Kuat Itulah Yang Membuat Kita Mampu Melewati Kenapa Karena Mengucap Syukur Itu Suatu Tindakan Kita Bahwa Kita Semuanya Itu Dari Tuhan Semuanya Dari Tuhan Oleh Tuhan Dan Untuk Tuhan Jadi Kita Mengucap Syukur Itu Kita Mengakui Bahwa Apapun Yang Ada Dalam Kita Semuanya Dari Tuhan 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 Itu Terlalu Baik Buat Kita Harus Mengucap Syukur Walaupun Kita Sekarang Sedang Diproses Mungkin Kita Belum Melihat Kedepannya Akan Seperti Apa Kita Harus Mengucap Syukur Dalam Pelayanan Juga Sama Kita Syukur Jangan Kita Mengeluh Bersungut Tuhan Saya Sudah Berdoa Setiap Pagi Malam Pagi Malam Saya Sudah Mengucap Syukur Pada Tuhan Saya Sudah Sungguh Sungguh Untuk Melayani Engkau Kenapa Pas Ibadah Kosong Lagi Kosong Lagi Itu Akan Menjadi Batu Sandungan Kita Dalam Melayani Saudara Tetapi Dengan Keadaan Kita Dengan Keadaan Gereja Seberapapun Yang Hadir Lalu Kita Mulai Dengan Ucapan Syukur Terima Kasih Tuhan Beta Masih bisa Melayani Beta Masih ada Kesempatan Untuk Memuji Muliakan Kau Semuanya Itu Untuk Tuhan Semuanya Itu Dari Tuhan Jangan Jangan Sampai Kita Menjadi Kendor Jangan Sampai Kita Menjadi Mundur Kalau Kita Tahu Semuanya Dari Tuhan Semuanya Oleh Tuhan Dan Semuanya Untuk Tuhan Pasti Kita Akan Terus Semangat Dan Antusias Amen Kita Akan Terus Memiliki Spirit Untuk Melayani Tuhan Kita Siap Untuk Diproses Lagi Saya Mau Bilang Jangan Mengucap Syukur Karena Hal-hal Yang Baik Saja Jangan Mengucap Syukur Cuma Karena Oh Yang Sudah Menikah Kita Punya Suami Hari Ini Lagi Baik Manis Lebih Ngomong Baik Kasih Hadiah Mengucap Syukur Terima Kasih Tuhan Tuhan Sudah Berkati Saya Dengan Suami Yang Luar Biasa Tapi Pas Pulang Kerja Suami Sudah Capek Pulang Tidak Ada Makanan Di Meja Baru Istri Lagi Keluar Lagi Jalan Jalan Sama Temen Pulang Dapat Marah Marah Dapat Nyebelin Dapat Jengkelin Bisa Enggak Dalam Kanan Itu Istri Tetap Mengucap Syukur Kebalikan Juga Dengan Suami Istrinya Lagi Baik Lagi Sayang Penuh Perhatian Dari Lagi Udah Bangun Untuk Masak Untuk Suaminya Kerja Pulang Suami Datang Kerja Jam 6 Sore Jam 4 Makanan Udah Siap Di Atas Meja Suami Suami Bersyukur Karena Tuhan Yesus Baik Coba Pas Istrinya Lagi Marah Marah Udah Pulang Belum Mandi Suami Pulang Kerja Capek Istri Belum Mandi Masih Pake Baju Tidur Belum Siapin Makanan Kena Marah Bisa Keadaan Apapun Dalam Hidup Kita Harus Bisa Mau Nyebelin Mau Jengkelin Mau Dia Baik Mau Dia Sedang Manis Manis Kita Harus Tetap Bisa Mengucap Syukur Gak Bisa Kita Mau Yang Baik Terus Terutama Suami Istri Setiap Manusia Itu Penuh Kekurangan Gak Ada Yang Sempurna Harus Bisa Menterima Kekurangan Itu Dengan Apa Dengan Mengucap Syukur Mengucap Syukur Mau Suaminya Bawel Istrinya Bawel Nyebelin Segala Macem Eh Teman Teman Di luar Itu Banyak Yang Mau Nikah Belum Nikah Nikah Baru Kalian Sudah Punya Keluarga Masih Mengeluh Sama Anak Anak Nakal Itu Diajarin Jangan Dimaki Di luar Sana Banyak Yang Mau Punya Anak Sudah Menikah Tapi Belum Punya Anak Juga Mengucap Syukur Dalam Segala Hal Banyak Hal Positif Yang Bisa Kita Lihat Banyak Hal Yang Luar Biasa Yang Kita Bisa Lihat Sudut Pandang Kita Enggak Sempit Sudut Sudut Pandang Kita Enggak Terbatas Hanya Dengan Intimidasi Dengan Kecewaan Dengan Dengan Khawatir Jadi Kita Harus Mengucap Syukur Dalam Segala Hal Kalau Kita Fokusnya Kepada Tuhan Kita Akan Mampu Melihat Kebaikan Kalau Fokusnya Kita Pada Tuhan Kita Akan Mampu Melihat Tuhan Dalam Setiap Proses Hidup Kita Walaupun Itu Enggak Enak Sudara Tapi Kita Percaya Kalau Tuhan Ada Dalam Hidup Kita Rancangan Rancangan Yang Terbaik Yang Selalu Ada Dalam Hidup Kita Amin Kata Syukur Pertama Kali Itu Dicapkan Dalam Firman Tuhan Itu Oleh Seorang Perempuan Yang Bernama Leah Kalau Ada Yang Tahu Kisahnya Dalam Kejadian 29 E35 Firman Tuhan Berkata Mengandung Pulalah Ia Lalu Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Maka Ia Berkata Sekali Ini Aku Akan Bersyukur Kepada Tuhan Itulah Sebabnya Ia Menamai Anak Itu Yehuda Sesudah Itu Ia Tidak Melahirkan Lagi Kita Pencatat Kata Syukur Pertama Kali Diucapkan Itu Seorang Hambat Tuhan Seorang Perempuan Yang Bernama Leah Dan Kalau Kita Belajar Tentang Kisah Dari Seorang Yang Bernama Leah Kita Akan Belajar Bahwa Ketika Ia Mengucapkan Syukur Itu Dia Dalam Keadaan Yang Tidak Baik Bukan Dalam Keadaan Yang Sedang Senang Senang Kenapa Leah Itu Dinikahi Oleh Seorang Yang Bernama Yaakub Tapi Dalam Kisah Di Alkitab Yaakub Itu Sebenarnya Ingin Menikahi Rahel Adik Kandungnya Dari Leah Tapi Menurut Laban Ketika Hari Pernikahan Tiba Yaakub Dinakankan Leah Karena Leah Sebagai Anak Putri Sulung Anak Pertama Dan Harus Anak Pertama Dulu Yang Dinikahin Dalam Perjanjiannya Setelah Dia Menikah Leah Baru Ia Menikahi Rahel Leah Menikah Dengan Orang Yang Tidak Mencintai Dia Leah Menikah Dengan Orang Yang Jelas Jelas Nyata Ia Ingin Menikahi Wanita Lain Bahkan Adiknya Sendiri Sakit Nggak Sedih Nggak Kalau Jadi Leah Bisa Kepahitan Nggak Dia Bisa Tapi Algeta Mencatat Bahwa Ia Yang Mengucapkan Kata Syukur Bukan Kondisi Yang Sedang Baik-baik Saja Dalam Kondisi Dia Sedang Sakit Hati Dalam Kondisi Dia Sedang Mungkin Bisa Terjadi Kepahitan Dalam Masalah Tapi Ia Mengucapkan Syukur Dan Setelah Itu Apa yang Diceritakan Dalam Firman Tuhan Keturunan Keturunan Leah Diberkati Tuhan Keturunan Keturunan Leah Lapan Suku Israel itu Berasal dari Keturunan Leah Rahel Hanya Empat Bahkan Tuhan Yesus Sendiri Lahir Dari Keturunan Secara Garis Keturunan Jadi Di Tengah Masalah Di Tengah Sakit Hati Dia Menjaga Hatinya Untuk Mengucap Syukur Nah Ini Juga Yang Harus Kita Lakukan Dalam Masalah Kita Menjaga Hati Untuk Mengucap Syukur Jangan Mengeluh 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 Pas Kita Lagi Mengul Kita Pikir Masa Sih Gak Ada Hal Baik Yang Tuhan Kasih Dalam Hidup Kita Coba Kita Pikir Lagi Ketika Kita Sedang Bersungut Sungut Sedang Mengeluh Masa Sih Gak Ada Hal Baik Yang Tuhan Kasih Dalam Hidup Kita Kita Renungkan Lagi Masa Sih Yang Tuhan Kasih Dalam Hidup Kita Semua Itu Yang Jelek Jadi Instrospeksi Lagi Dari Buat Diri Kita Masing Masing Kita Sering Mengeluh Karena Fokus Kita Masalah 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 Kita Gak Bisa Lewatin Mengeluh Bersungut Tuhan Mengeluh Lagi Bersungut Sungut Lagi Tetapi Kita Lupa Kita Lupa Kalau kita Punya Tuhan Yang Dasyat Kita Lupa Kita Punya Tuhan Yang Raja Di atas Segala Raja Kita Lupa Bahwa Kita Punya Tuhan Yang Setia Bersama Kita Ala Immanuel Ala Beserta Kita Apapun Keadaannya Tuhan Selalu Menopang Kita Mengucap Syukur Fokus Kepada Tuhan Jangan Menyimpang Kekiri Dan Kekanan Saya Mempelajari Beberapa Hal Kenapa Kita Sering Mengabaikan Mengucap Syukur Buat Kita Sulit Mengucap Syukur Yang Pertama Itu Kecewa Sering Kali Kita Kecewa Buat Kita Lupa Mengucap Syukur Apa Si Sebenarnya Kecewa Itu Apa Si Rasa Kecewa Itu Sebenarnya Kapan Si Kecewa Itu Datang Kecewa 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 Ketika Ketika Ekspetasi Kita Tidak Sesuai Dengan Realita Yang Kita Dapat Ekspetasi Kita Dengan Kantor Yang Baru Kerjaan Yang Baru Kita Dapat Berkat Yang Lebih Ternyata Realitanya Kuda Gajinya Terlambat Terus Dikasih Dapat Potong Sana Sini Di kantor Kena marah Terus Yang Ada Timbul Kecewa Karena Kita Sudah Punya Ekspetasi Lebih Akhirnya Kecewa Dan Kecewa Ini Yang Sering Membuat Kita Lupa Untuk Mengucap Syukur Karena Kita Terlalu Terbawa Oleh Perasaan Kita Terbawa Perasaan Kita Dipenuhi Dengan Perasaan Yang Kecewa Akhirnya Kita Lupa Untuk Mengucap Syukur Tapi Kita Harus Belajar Dalam Keadaan Apapun Walaupun Kita Sedang Kecewa Kita Harus Mengucap Syukur Amin Lalu Kawatir Seringkali Kita Kawatir Karena Fokusnya Masalah Kita Kawatir Kita Enggak Bisa Lewat Ini Seringkali Kita Mengabaikan Untuk Mengucap Syukur Karena Kita Kawatir Hidup Kita Penuh Dengan Kekuatiran Mau Maju Salah Mau Mundur Salah Takut Diam Di tempat Karena Kekuatiran 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 Kalau orang Sekarang Ngomernya Over thinking Atau apa Insecure Setiap Hari Mau ngapain Khawatir Takut Itu Akan Membuat Kita Sulit Untuk Mengucap Syukur Lalu Apa Keangkuhan Kesombongan Kesombongan Juga Seringkali Membuat Kita Sulit Untuk Mengucap Syukur Kenapa Orang Yang Sombong Orang Yang Angkuh Itu Menganggap Bahwa Segala Sesuatu Yang Ia Kerjakan Keberhasilan Dia Kesuksesan Dia Berkat Yang Dia Dapat Itu Karena Dia Sendiri Karena Dia Hebat Karena Dia Mampu Karena Dia Kuat Itu Sering Kita Sebagai Manusia Karena Itu Saya Ingin Katakan Bahwa Kita Harus Jaga Hati Walaupun Dalam Keadaan Kecewa Walaupun Dalam Keadaan Sakit Hati Walaupun Dalam Keadaan Khawatir Kita Harus Bilang Bahwa Tuhan Yesus Itu Baik Tuhan Yesus Itu Baik Sangat Teramat Sangat Baik Dalam Mengucap Syukur Ini Kita Belajar Tiga Hal Tiga Hal Penting Tentang Mengucap Syukur Yang Pertama Bersyukur Itu Mengarahkan Kita Kepada Fokus Yang Benar Bersyukur Mengarahkan Kita Kepada Fokus Yang Benar Fokus Kita Bukan Masalah Fokus Kita Bukan Kecewa Perasaan Kita Tapi Dengan Kita Bersyukur Fokus Kita Adalah Tuhan Yesus Kristus Fokus Kita Hanya Kepada Tuhan Kalau Kita Fokus Pada Masalah Dan Kita Tidak Mengucap Syukur Kita Tidak Akan Melihat Tangan Tuhan Bekerja Dalam Hidup Kita Kita Yang Kita Lihat Hanya Susah 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 Berat 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 Sebaliknya Kalau Kita Di Tengah Masalah Di Keadaan Kita Yang Terpuruk Kita Yang Kurang Kita Mampu Menaikan Ucapan Syukur Kita Dari Hati Kita Itu Kita Akan Melihat Muzizat Yang Besar Akan Terjadi Karena Apa Karena Fokus Kita Kepada Tuhan Karena Kita Melibatkan Tuhan Dalam Hidup Kita Karena Tuhan Itu Menyertai Kita Karena Tangan Tuhan Itu Terus Beserta Kita Karena Itu Kita Akan Melihat Muzizat 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 Yang Besar Dalam Hidup Kita Mungkin Sekarang Kita Belum Melihat Muzizat Itu Kita Sekarang Dalam Keadaan Yang Belum Melihat Muzizat Kita Terus Dis Tuhan Yang Tahu Pribadi Kita Sendiri Dengan Tuhan Jadi Kita Harus Fokus Kita Harus Pada Tuhan Iblis Itu Sangat Suka Kita untuk khawatir Iblis itu sangat suka membuat kita Goyah imannya Iblis itu sangat suka Membuat kita jauh dari Tuhan Karena itu seringkali Ia terus Mengintimidasi kita dengan rasa kecewa Rasa khawatir Rasa putus asa Tetapi dengan mengucap syukur Kita akan bisa melihat Mujizat-mujizat yang besar Amin Yang kedua bersyukur itu Menentun kita kepada janji-janji Tuhan Janji Tuhan itu Ya dan amin Sama Kenapa kita Sampai sekarang kok rasanya kita belum melihat janji Tuhan Kok kita belum merasakan janji Tuhan Tanya sama diri kita Kita udah Punya karakter untuk mengucap syukur belum Mau lihat janji Tuhan tapi kita mengeluh terus Bersungut-sungut terus Dalam hal apapun Dalam keadaan apapun Tanya sama diri kita Kita harus Menjadikan Mengucap syukur itu adalah sebuah karakter Atau lifestyle kita Bukan karena paksaan Bukan karena ada sesuatu Bukan karena kita dapat berkat yang berlimpah Baru kita mengucap syukur Tetapi karena kita mengucap syukur Kita sedang berjalan kepada berkat-berkat yang berlimpah Amin Jadi kita harus Rubah Pola pikir kita Mindset kita harus Dirubah Mengucap syukur itu Menuntun kita untuk Meraih janji Tuhan Terkadang kita itu seringkali Sulit untuk meraih janji Tuhan Terkadang kita seringkali Kayak kok gelap Soalnya dikelihatan apa-apa Kembali lagi Tanya diri kita Kita udah mengucap syukur atau belum Karena saya percaya Kalau mengucap syukur itu dapat mengubah keadaan kita Mengucap syukur itu dapat berubah kehidupan kita Kita jangan bilang kalau oh ini emang takdir saya Ini emang beta punya takdir Beta hidup susah Beta hidup seperti ini Ini emang udah takdirnya Beta hidup dalam masalah itu memang takdirnya No Enggak saudara Alkitab katakan apa Aku tahu rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Bukan Kecelakaan tapi Hari depannya Penuh harapan Jadi gak bisa bilang oh ini emang takdir beta Beta hidup susah begini Sudah Memang betanya begini-begini Beta hidup susah terus dalam masalah itu memang begini Ini beta putakdir Enggak Birman Tuhan udah jelas bilang Aku tahu Rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Bukan rancangan kecelakaan Tetapi hari depan Yang penuh dengan harapan Jadi Tuhan itu udah menyiapkan hal-hal yang Luar biasa Tuhan itu sudah menyiapkan hal-hal yang indah Tuhan itu sudah menakdirkan kita Untuk menikmati janji-janji Tuhan Menikmati hal-hal yang luar biasa Hal-hal yang indah dalam hidup kita Tetapi masalahnya seringkali karena kita kurang bersyukur Coba bilang kanan-kiri Ayo mulai sekarang kita komitmen untuk bersyukur Jangan susah Jangan berat Komitmen kita untuk bersyukur Yakin dengan iman Bersyukur Dan sampai nanti disini dapat koba bersyukur Sampai rumah Baru belum sampai rumah Baru mau keluar parkiran Karcis lupa taruh mana Marahin istri lagi Marahin suami lagi Baru di lantai belum sampai rumah Baru di bawah Baru tadi mengucap syukur Banyak orang yang mau menikah belum Kita harus menjadikan bersyukur itu Sebagai karakter hidup kita Sebagai prinsip dalam hidup kita Yang harus kita pegang Yang ketiga bersyukur itu Akan membawa kita dalam kemenangan Menuju kemenangan Baik lagi Bersyukur itu akan membawa kita dalam berkat Musizat yang luar biasa Kalau kita belajar dari Tuhan Yesus Ketika dia memberi makan Lima ribu orang Dengan lima roti dan dua ikan Dalam Yonah 6 ayat 11 dikatakan Lalu Yesus mengambil roti itu Mengucap syukur Dan membagi-bagikannya kepada mereka Yang duduk disitu Demikian juga dibuatnya Dengan ikan-ikan itu sebanyak Yang mereka kehendaki Dalam kisah lain Ketika Yesus memberi makan Empat ribu orang Dalam Matius 15 ayat 36 dikatakan Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti Dan ikan-ikan itu Mengucap syukur Memecah-mecahkannya Dan memberikannya kepada Murid-muridnya Lalu murid-muridnya Memberikannya kepada Orang banyak Dari sini kita belajar Yesus mengucap syukur Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi Yang pertama Ketika ada masalah Dia mau kasih makan lima ribu orang Dia mau kasih makan empat ribu orang Makanannya enggak ada Masalah enggak? Masalah Dia mengucap syukur Setelah dia mengucap syukur Yang kedua Yang kita bisa belajar Muzizat terjadi Berkat melimpah Muzizat nyata Bahkan dikatakan Semua Bisa makan sampai Sisa Ada sisa-sisa Yang lima ribu orang Sisa dua belas bakul Yang empat ribu orang Sisa tujuh bakul Jadi kita harus belajar Mengucap syukur Supaya Kita mampu melihat Muzizat yang besar Kita mampu melihat Kemenangan demi kemenangan Dalam hidup kita Amin Sebagai penutup Saya ingin bilang bahwa Hidup sehebat apapun kita Hidup seberhasil apapun kita Kalau kita mengeluh terus Kalau kita khawatir terus Hidup kita akan susah terus Mau kita punya uang banyak Mau kita punya apapun yang kita mau Kita dapatkan Kalau kita mengeluh terus Kalau kita khawatir terus Hidup kita akan Susah terus Sebaliknya Kalau hidup kita Sesusah apapun Hidup kita sedang Kekurangan seperti apapun Kalau kita mampu mengucapkan syukur Dalam hidup kita Ada damai sejahtera yang turun langsung Dalam hidup kita Ada hal-hal besar yang akan kita lihat Dalam hidup kita Akan ada Mujizat-mujizat besar yang akan Perkara-perkara besar yang akan kita lalui Akan ada Hal-hal yang besar yang berhenti kita Di depan Karena itu Mengucap syukurlah Senantiasa dalam segala hal Ketika kita mengeluh Ketika kita banyak khawatir Itu akan memberikan tekanan Dalam hidup kita Tetapi hari ini Sesuai firman Tuhan Kita belajar Kita mau komitmen Untuk selalu mengucapkan syukur Dalam segala hal Karena kita percaya Kita punya Tuhan yang dahsyat Kita percaya Kita punya Tuhan yang hebat Kita percaya Kita punya Tuhan yang luar biasa Dan kita percaya Kita akan melangkah bersama Tuhan Untuk menikmati janji-janji Tuhan Dalam hidup kita Amen Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita Saya undang Worship leader, singer, pemusik